Hari ini, mungkin kita sudah sangat sering melakukan rapat virtual, sidang virtual, menonton acara virtual, belanja secara online, dan masih banyak hal yang kita lakukan dengan memanfaatkan koneksi internet. Taukah kita bagaimana file antar dua komputer atau antara klien dan server bisa terkirim? Atau bagaimana kita dapat membuka aplikasi pada website? Ya, karena adanya OC Layar yang digunakan untuk membantu mengatur jaringan komunikasi. Pada kesempatan ini, kita akan memperkenalkan kepada Anda tentang OC Layar. OC Open Systems Interconnection adalah sebuah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana jaringan komputer berkomunikasi secara efektif. OC Layar sendiri terdiri dari tujuh lapisan. Lapisan pertama adalah lapisan fisik. Pada lapisan ini, terdapat koneksi fisik antara perangkat jaringan seperti kabel, konektor, dan protokol fisik seperti ethernet. Tujuan dari lapisan ini adalah memindahkan bit-bit data melalui media komunikasi. Lapisan kedua adalah lapisan data link. Pada lapisan ini, data dipecah menjadi frame dan ditambahkan informasi kontrol untuk memastikan integritas data. Contohnya adalah protokol ethernet yang mengatur aliran data antara komputer dan SWIG. Lapisan ketiga adalah lapisan network. Pada lapisan ini, terdapat tip internet protocol yang mengatur pengiriman paket data antara jaringan yang berbeda. Protokol ini mengarahkan paket melalui jaringan dengan menggunakan alamatip dan memastikan pengiriman yang tepat. Lapisan keempat adalah lapisan transport. Pada lapisan ini, terdapat protokol seperti TCP Transmission Control Protocol dan UDP User Datagram Protocol. TCP berfokus pada koneksi yang handal dan terjamin, sementara UDP digunakan untuk koneksi yang lebih sederhana. Lapisan kelima adalah lapisan session. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan sesi komunikasi antara aplikasi di komputer yang berbeda. Lapisan ini membantu dalam pembentukan, pemeliharaan, dan penutupan koneksi antara aplikasi. Lapisan keenam adalah lapisan presentation. Lapisan ini menangani format data dan enkripsi. Misalnya, lapisan ini dapat mengonversi data SCIE menjadi format yang dapat dipahami oleh aplikasi. Lapisan ketujuh adalah lapisan application. Lapisan ini menyediakan antarmuka untuk pengguna akhir dan aplikasi, seperti browsing web, email, dan protokol aplikasi lainnya. Dengan ketujuh lapisan ini dapat membantu kita berkomunikasi melalui jaringan dengan efektif. Akan tetapi, kabar buruknya adalah pada setiap lapisan dapat menjadi titik penyerang melakukan aksinya untuk melakukan serangan pada perangkat kita. Berikut adalah contoh beberapa jenis serangan yang umum terjadi pada masing-masing OSI layar. Pertama, layar fisik. Serangan physically disruptive. Serangan yang dilakukan dengan merusak hardware fisik jaringan seperti kabel atau konektor. Kedua, layar data link. A. Serangan art poisoning. Mengirimkan paket art mausu dengan tujuan untuk mencuri informasi dan merusak koneksi antara host dan router. B. Serangan magplading. Mengirimkan banjir paket dengan alamat mag yang salah ke SWIG untuk membanjiri tabel alamat mag SWIG. Ketiga, layar network. A. Serangan IP spoofing. Memodifikasi alamat IP sumber pada paket untuk menyamar sebagai host atau jaringan lain. B. Serangan denial service atau DOS. Membuat trafik berlebih ke satu atau beberapa alamat IP untuk menjatuhkan layanan jaringan. Keempat, layar transport. A. Serangan SIM flood. Membanjiri server dengan permintaan koneksi TCP yang tidak lengkap atau SIM untuk menghabiskan sumber data server. B. Serangan UDP flood. Membanjiri server dengan paket UDP palsu untuk menghabiskan kapasitas jaringan. Kelima, layar session. A. Serangan session hijacking. Mengambil alih atau menyela sesi yang sedang berlangsung antara dua pihak. B. Serangan manendam middle atau MITM. Menjebat lalu lintas sesi dan mengantarkan lalu lintas tersebut ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang terlibat. Keenam, layar presentation. A. Serangan exploit codec. Mengeksploitasi kelemahan dalam codec media untuk menyuntikkan kode jahat pada media yang diputar. B. Serangan format string. Mengeksploitasi kelemahan parsing string untuk mendapatkan akses tidak sah atau menghancurkan sistem. Ketujuh, layar application. A. Serangan cross-site scripting atau XSS. Memasukkan script jahat ke dalam halaman web yang akan dieksekusi oleh pengguna lain. B. Serangan SQL injection. M. Menginjeksi query SQL yang jahat untuk meretas dan mengambil data dari database. Demikian video pembelajaran dari kami. Video akan dilanjutkan untuk detail dari beberapa serangan, cara kerja serangan, serta cara menanggulanginya. Sampai bertemu lagi. See you!